Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Shalom nama budaya Halo pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali saya Yupi Hari Kembali menjumpai anda dalam Sanglah Hospital Talk Show Dan pemirsa Seperti kita ketahui bersama bahwa Kita akan segera memasuki tahun baru 2021 Rumah Sakit Sanglah Dengan berbagai inovasinya Mengoptimalkan semua layanan Termasuk salah satunya adalah Layanan pemulasaraan jenazah Oleh instalasi kedokteran forensik RSUP Sangladen Pasar Lebih jauh kita mengenal Instalasi kedokteran forensik di RSUP Sangladen Pasar Untuk itu telah hadir bersama saya Kepala instalasi kedokteran forensik Yaitu Dr. Kunti Yulianti Spesialis forensik dan medikolega Langsung saja kita sapahal Halo Dr. Kunti Sehat? Alhamdulillah Luar biasa ya Masih berkutat bersama-sama dengan para jenazah itu? Iya Masih tetap ya Dr. kita akan berbincang nih sebenarnya Kita juga akan memberikan informasi kepada masyarakat Sebenarnya kedokteran forensik Atau instalasi kedokteran forensik di RSUP Sangladen Pasar Itu apa sih sebenarnya dokter? Boleh dijelaskan keomirsa? Jadi di instalasi kedokteran forensik di RSUP Sangladen Pasar Dari patologi forensik Forensik klinik Dan pemulasaraan jenazah Pemulasaraan jenazah Kadang-kadang masih suka beribat ya dokter ya Oke Kemudian layanannya dokter Apa aja nih di instalasi forensik? Jadi layanan patologi forensik itu adalah Pelayanan ilmu kedokteran Yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan hukum Dengan pemeriksaan jenazah Jadi pemeriksaan jenazah untuk kepentingan hukum Jadi patologi forensiknya Sementara kalau di forensik kliniknya adalah layanan bagi korban hidup Oh ada juga korban hidupnya nih? Iya Misalnya kasus penganiian, keteraksian seksual Nah itu kita sebut sebagai layanan kedokteran forensik Yang bagiannya adalah namanya forensik klinik Oke Selain itu kita juga melakukan pelayanan pemulasaraan jenazah Dimana pemulasaraan jenazah ini adalah pelayanan perawatan jenazah Sehingga nanti jenazahnya bisa diserahkan pada keluarga Siap diserahkan pada keluarga untuk diupacarai Jadi sudah aman gitu Bisa dipacarai Yang kedua juga pemulasaraan jenazah ini Kami menerima pelayanan penelitipan jenazah Oke itu kan ada tadi berarti Tenaga-tenaga dong yang terlibat dokter ya Ada berapa sih dokter? Itu spesialis semua gak sih disitu dokter? Ya kami punya 5 dokter spesialis forensik Jadi dokter spesialis forensik mediko legal Di tempat kami ada 5 orang Kemudian juga kami mempunyai tenaga pemulasara Di tenaga pemulasara ini kami latih, kami didik Itu sebanyak 4 orang yang sudah kategorinya Asisten dokter forensik Kemudian ada 4 orang petugas pemulasara Yang dalam pelatihan lebih lanjut ya Jadi untuk melayani sampai jadi asisten Dan ke dokter dokter forensiknya Masih belum tapi sudah kami latih juga ke arah sana Jadi total tugas pemulasara kami Termasuk asisten itu adalah 8 orang Untuk petugas administrasi Kami punya 6 orang 6 orang, 1 orang kasir Kemudian tenaga kebersihan Baik dokter Nah kemudian ini kan berarti ada Dibagi lagi untuk layanannya dokter ya Layanan visumnya sendiri itu Ini banyak juga nih kadang-kadang yang masuk ke kita nih Rumah sakit sama itu forensik sebenarnya melayani visum gak ya dokter? Berarti ada dibagi lagi untuk visumnya dokter Itu seperti apa sih dokter? Jadi ada yang kita sebut visum atau pemeriksaan jenazah Yang di patologi forensik tadi Juga ada yang untuk korban hidup Yang di sebut forensik klinik tadi Jadi kalau untuk korban hidup Pemeriksaannya di IGD Jadi kita tim dari dokter yang jaga di IGD Dokter DPJP yang merawat pasien Dan kami dari dokter forensik Jadi kalau ada permintaan visum ananti buat korban Kita satu tim akan membuat Atau melaporkan Pemeriksaan tersebut Oke Nah dok ini kalau misalnya kita ngobrolin merawat jenazah nih dokter ya Untuk di kedokteran forensik sendiri Itu merawat berapa jenazah nih dok? Dari internal berapa? Kemudian dari eksternalnya berapa? Ya jadi kalau tahun 2020 nih Sampai dengan bulan November Kami sudah menerima jenazah 3.886 Baik dari dalam rumah sakit sangat lama Maupun dari luar Yang dari luarnya sekitar 500an jenazah Yang sudah kita terima ya Kurang lebih berapa 8 persennya ya Oke Makanya 500an itu sudah Adalah jenazah Oke berarti dari luar itu 500an ya dokter ya Berarti susahnya itu jenazah internal aja Kemarin ini juga dengar-dengar kalau Rumah sakit sanglah Dari kedokteran forensik sudah Melakukan kremasi terhadap beberapa jenazah terlantar Itu ada? Ada jenazah terlantar yang masih ada nih dokter? Iya betul Jadi sebagian jenazah itu Kita kategorikan terlantar Karena memang tidak ada keluarga yang mengurus Atau memang Identitasnya Gak jelas Jadi sebagian yang pasien yang memang dirawat di rumah sakit sanglah Sebagian lagi memang kasus dari kepolisian Itu tahun bulan November kemarin kami Rumah sakit sanglah Rumah sakit sanglah Dan dina sosial provinsi Bali Sudah melakukan kremasi masa Untuk 32 jenazah 32 jenazah terlantar Kremasi dan 4 jenazah Yang dimakamkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali Jadi total Terlantar yang kemarin sudah dilaksanakan Pengukuran dan kremasi itu 36 Masih ada 4 Jadi setelah di kremasi masih ada lagi jenazah yang datang Dan tidak ada keluarga yang mengurus itu Sampai sekarang masih 4 Tahun depan mungkin akan kami usulkan lagi ke direktur Untuk melakukan kremasi sebagai penghormatan terakhir kita ya Buat beliau walaupun mungkin tidak ada keluarga yang bisa mengurus Betul sekali Baik-baik dokter Kemudian ya dokter Dari sekian banyaknya jenazah Yang masuk ke dokteran forensik ya Di rumah sakit sanglah ini Kewalahan gak terkait sarana dan prasarananya? Kewalahan Sedikit kewalahan juga ya Terutama saat pandemi ini Dimana tadi saya bilang Ada 8 petugas pemula saran itu Sebenarnya 8 itu baru kita terima 4 itu di bulan November Sebelumnya hanya 4 tenaga saya Untuk pembelasaraan jenazah sekaligus sebagai asisten dokter forensik Jadi lumayan kewalahan Terutama pada kas jenazah-jenazah yang meninggal dengan covid Karena kita harus memperlakukan khusus Sesuai dengan protokol covid yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan Oke berarti tapi untuk instalasi sendiri nih dokter Untuk ketersediaan sarananya Tempat-tempatnya untuk menyimpan jenazah itu sendiri Ada kendala gak ya dokter? Alhamdulillah tidak ada kendala Terutama setelah adanya perbaikan dari mortuary freezer Jadi kami sudah ready Tempat pendingin ya Pendingin buat menyimpan jenazah Sementara Itu sebanyak 32 unit 32 unit ya Di samping itu kami juga menerima layanan penitipan jenazah Yang tidak disimpan di mortuary freezer Tapi diawetkan dan disinfeksi dulu dengan formalin Oke Itu kita juga menyediakan layanan itu Karena ternyata masyarakat kita membutuhkannya Terutama untuk menunggu upacara Apacara ngaben ya Jadi itu kami menyediakan juga layanan yang tidak disimpan di pendingin Itu bisa sampai 40 40 unit ya dokter 40 jenazah Oke baik Baik dokter ini Kalau misalnya kita bandingkan nih di tahun sebelumnya Ada perbedaan gak terkait layanan ya dokter Dari tahun 2019 ke 2020 ini Itu ada perbandingan gak? Misalnya kayak tantangannya seperti apa dari tahun sebelumnya Karena kan seperti kita tahu bersama bahwa tahun ini kita Menghadapi saat-saat yang memang dilema gitu ya dokter ya Itu kira-kira ada perbandingan gak? Ada perbedaan gak? Misalnya dari sisi jumlahnya kemudian tantangannya seperti apa yang dialami oleh kedokteran forensik sendiri Oh iya jelas sekali dari sisi itu banyak sekali tantangannya ya Pertama dari sisi jumlah Dari sisi jumlah ya Yaitu memang ada penurunan Seiring dengan kunjungan pasien juga di rumah sakit Jadi di tahun 2019 Jenasa yang diterima baik dari dalam maupun dari luar rumah sakit itu 4.829 Sekarang November Kita baru 3.886 Dimana dari luar 599 jenasa dan dari dalam 3.287 jenasa Tantangan yang terutama kita hadapi adalah Tentang penambahan Penambahan protokol covid itu yang harus dilaksanakan Jadi jenasa-jenasa yang meninggal dari rumah sakit sanglah Yang sudah terdiagnosis sebagai jenasa terkonfirmasi dengan covid Maupun probable covid itu harus dilaksanakan protokol covid Dinas yang dari luar bagaimana Kalau dinas yang dari luar Kami screening dulu Apakah memang memerlukan pemeriksaan untuk swab RT-PCR Untuk memastikan covid atau tidak Kalau memang tidak ada tanda-tanda atau gejala berdasarkan screening tersebut ya Kami tidak melakukan pemeriksaan untuk covid Tapi memang kalau ada kita akan melaksanakan Termasuk nih nanti juga Termasuk pada tantangan ini Berkaitan dengan permintaan pemeriksaan jenasa Otopsi jenasa Oke Jadi kalau untuk otopsi jenasa kami rutin melakukan screening dulu Karena itu kan tindakannya cukup besar ya Harus membuka rongga banyak darah yang keluar Hingga kita perlu melakukan screening untuk covid Nah ini juga satu tantangan Oke Baik Baik Oke dokter Sebentar lagi kita ke 2021 nih Sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Kedokteran forensik nih di tahun 2020 Dengan berbagai tantangan-tantangan dan upaya-upayanya Harapannya dokter di tahun 2021 Silahkan Satu ini rumah dukanya bisa memberikan layanan pada masyarakat dengan lebih baik Karena dengan ada penambahan-penambahan Fasilitas dari rumah duka itu sendiri Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan Baik Terima kasih banyak dokter Ngobrol-ngobrolnya Dan memberikan juga informasi kepada masyarakat juga Sebenarnya apa sih Jadi kedokteran forensik di rumah sakit sanglah itu Instalasinya Gak hanya sekedar untuk titip-titip jenasa aja dokter ya Iya Ternyata layanan yang diberikan juga banyak ya Baik Terima kasih banyak sampai untuk yang orang hidup juga ya Iya betul ya Ternyata dari Gak hanya jenasa saja Tapi ternyata orang hidup juga ya Menyediakan layanan visum juga Tadi oke Baiklah Nah Terima kasih banyak sekali lagi Dokter sehat selalu Selamat Mbak Dupi juga Iya Pasti Selalu sehat Mbak Dupi juga Semoga selalu sehat Tetap menjaga protokol kesehatan Itu saja Itu dia Menerapkan 3M ya dokter ya Terus ya disiplinnya Baik Dan pemirsa itu tadi Perbincangan saya Dengan dokter Kunti Yulianti Spesialis forensik dan medik kolegal Dari Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dan pemulusaraan Jenazah Karesepe Sanadin Pasar Demikian Asanglah Hospital Talkshow Kali ini Saya Yuki Harim Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaannya Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa